Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Rahayu Sagung Dumani Salam sejahtera untuk kita semua dan salam damai untuk seluruh alam Panaitan adalah sebuah pulau yang berada di sebelah barat Selat Sunda dan masih termasuk sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola oleh Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK Keeksotisan pulau ini memang tidak perlu diragukan lagi saking eksotisnya ada yang menyebut bak kepingan surga yang mengambang di atas hamparan semundra Pulau seluas sekitar 17.000 hektare ini menyimpan banyak potensi wisata yang mempesona Perbukitan di pulau ini terbentuk oleh hutan yang masih asli dengan kombinasi vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan hujan dataran rendah Hutan panaitan saat ini dihuni oleh berbagai jenis atolian seperti berbagai jenis burung, rusa, kancil, babi hutan, kera ekor panjang buaya muara, dan lainnya Di sekitar tempat ini sempat diramaikan sebagai gudangnya harta karun Konon dahulu banyak kapal laut Belanda dan Jepang yang mengangkut emas murni dan barang berharga lainnya yang karam di dasar samudera Namun sebelum kami memulai pembahasan ada baiknya Kisanak dan Nisanak meluangkan waktu sejenak untuk menekan kandang subscribe dan menghidupkan kandang lonceng Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan wisantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif Garis pantai Pulau Panaitan yang dihiasi dengan pasir pantai yang luas secara alami menciptakan beberapa lokasi wisata selam sekubah untuk menikmati terubu karang dan menciptakan gelombang ombak yang hebat untuk para peselancar Salah satu tempat penyelaman yang terkenal di tempat ini adalah terumbu karang batu pitak dekat Legon Butun Namun karena kuatnya arus dan faktor-faktor alam lainnya menyelam di sekitar Pulau Panaitan tidak direkomendasikan untuk penyelam pemula Pulau ini juga merupakan salah satu daerah surping terbaik di dunia Gelombangnya sebagai salah satu terpanjang di dunia hingga 800 meter Namun kali ini kita akan membongkar sisi lain dari Pulau Panaitan yang jarang dibahas yaitu tentang sejarah Pulau Panaitan sejak abad awal masehi Di Pulau Panaitan terdapat dua bukit yang lumayan tinggi Salah satunya disebut Gunung Raksa yang merupakan bukit tertinggi di Pulau Panaitan Di puncak bukit terdapat artepak berupa arca Ganesa dan arca Siwa yang menurut peneliti merupakan tinggalan era klasik Para ahli berpendapat bahwa adanya peninggalan tersebut menandakan bahwa sejak dahulu Pulau ini telah diuni oleh sekelompok manusia dan memiliki peradaban bercorak Hindu Pulau Panaitan dalam naskah kuno Pangeran Waksakerta disebut Nusa Mandala Sedangkan Gunung Raksa di Panaitan dalam beberapa naskah kuno lainnya disebut Gunung Mahapawitra Secara harpia, Mahapawitra mengandung arti sangat disucikan Tanda kesucian itu dibuktikan dengan adanya arca Ganesa dan arca Siwa tersebut Perlu diketahui Gunung Mahapawitra adalah sebutan sakral untuk Gunung Penanggungan di Jawa Timur Dan luar biasanya justru ada yang lebih disakrakan lagi di ujung barat Pulau Jawa Yaitu Gunung Mahapawitra di Pulau Panaitan Menurut keterangan Bujang Gamanik, sewaktu ia sedang berada di puncak Gunung Papandayan Dari situ Sang Ameng Layaran atau nama lain Bujang Gamanik Memperhatikan pada tempat yang jauh sambil menyusu nama-nama gunung yang terlihat Bujang Gamanik mencatat pada baris 1260 sampai 1262 Itu tanah Gunung Raksa, Gunung Sri Mahapawitra, Tenggerana, Panaitan Itulah Gunung Raksa, Gunung Sri Mahapawitra, Tiangnya, Panaitan Dari keterangan itu sangat jelas bahwa Gunung Mahapawitra adalah nama lain dari Gunung Raksa Raksa artinya melindungi, gunung ini menjadi pelindung Panaitan Pulau Panaitan ini yang hubungkan Banten dan Sumatera Selatan Arca di Panaitan ini memiliki ciri yang tidak sama dengan arca lain yang pernah ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur Dalam Naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru, Arca Ganesa ini disebut Bataragana Yang melambangkan sebagai Dewa Pemberi Pelindungan Sebab daun lontar yang dijadikan sarana menulis dalam Naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru Itu konon merupakan pemberian dari Bataragana Bukti tertulis tentang Panaitan pun ditemukan pada Naskah Sunda Kuno Carita Raden Jayakling, Keropak 407 Dan Tutur Buwana, Keropak 620 Pada Keropak 407 disebutkan Panaitan sebagai kebuyutan Di awal tulisannya penulis menyatakan kepada pembaca bahwa tulisan karyanya bukan tambuh laku atau asal tulis Tapi hasil kerja keras mencari ilmu bertanya kesana kemari Salah satu tempat yang didatanginya adalah Pulau Panaitan Sebagai mana tertulis dalam teksnya Panaitan Ngesi Pika Buyutan, Susuhunan Hujung Kulon Aking Bagawat Sanggasri, Benanging Nanya Tirulawe Tinus Heda Tipatala, Benanging Niyarti Jampang Benanging Tipulasari, Benanging Tijakah Barat Memperhatikan teks tersebut diyakini Keropak 407 dibuat di wilayah Paneglang, Banten Begitu pula bila melihat teks dalam Tutur Buwana, Keropak 460 Di bagian teks awal diceritakan proses diciptakannya alam dunia oleh Haro Hal yang paling menarik ada tiga tempat yang dianggap bagian dari alam dunia Yaitu Ujung Kulon, Panaitan, dan Bukit Telang Layang Ujung Kulon dianggap sebagai kepalanya dunia Panaitan rambutnya alam dunia Bukit Telang Layang alisnya dunia Dan keseluruhannya merupakan wajah dari alam dunia Mengenai Panaitan ini, Anwas Adi Wilaga menduga Raja Tapura, Ibu Kota Salakanegara Berada di Pulau Panaitan Karena di pulau ini ditemukan patung Ganesa dan patung Siwa dengan tanda bulan sabit atau Arda Chandra di dahinya Lebih lanjut, Anwas Adi Wilaga mengemukakan pendapatnya Bahwa Pulau Panaitan pada kira-kira tahun 130 Masehi Pernah berdiri satu kerajaan yang merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa bagian barat Kerajaan ini bernama Selakanegara atau Negeri Perak dengan pusatnya di kota Raja Tapura Yang terletak di pisir barat Pandeglang Raja pertamanya bernama Dewa Warman Yang kekuasaannya meliputi kerajaan Nusa Mandala di Pulau Panaitan Kerajaan Agdenusa di Pulau Krakatau Dan daerah ujung selatan Sumatera Dengan demikian seluruh wilayah selat dapat dikuasai Dewa Warman Sehingga ia digelari Aji Raksa Gapura Sagara Atau Raja Penguasa Gerbang Lautan Terkait dengan keberadaan patung Ganesa dan patung Siwa di Gunung Raksa Pulau Panaitan Boderman memiliki penilaian yang berbeda Menurutnya patung-patung itu diperkirakan berasal dari abad ke-14 atau ke-15 Masehi Sedangkan peneliti lain memberi perkiraan yang berbeda Yaitu sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi Perbedaan pendapat itu merupakan sesuatu yang lumrah dalam kajian ilmiah Karena masing-masing memiliki argumentasi dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Namun demikian adanya bukti peradaban era klasik di Panaitan tersebut Menguatkan catatan Pangeran Waksakerta yang juga menyebutkan Bahwa Pulau Panaitan atau Nusa Mandala adalah bagian terpenting dari kerajaan Salakanagara Disanalah Sang Dewa Warman menempatkan pasukan perang lautnya yang disebut Sarwajala Di tempat itu pula pasukan Dewa Warman memunguti panjang kapal-kapal laut dari Sembuna Hindia Yang masuk ke wilayah perairan Selat Sunda Oleh karenanya wilayah di sekitar Panaitan disebut Gapura Sagara atau Gerbang Lautan Mengenai keberadaan arat-arca itu Pertama kali dilaporkan keberadaannya oleh Wendana Caringin Raden Adipati Kusumaningrat Waktu infeksi Pilar Gunung Raksa di Princeton Island atau Pulau Panaitan pada tahun 1800an Mereka menemukan dua buah arca batu yaitu Ganesa dan Arca Siwa Lalu laporan tahun 1952 sampai 1973 dari Dinas Purwakala mencatat lagi arca-arca ini Malah sudah didaftarkan sejak tahun 1914 Namun sepertinya kita harus gigit jari Salah satu arca di penelitian itu sudah lama hilang dari Gunung Raksa dan tinggal cerita Arca yang hilang itu adalah patung Siwa Diduga kuat dicuri oleh sekelompok orang dan sudah dikuasai oleh kolektor Siapakah kolektor itu? Tidak diketahui sampai sekarang Namun diyakini kolektor itu pasti telah menghabiskan biaya yang banyak Untuk mengangkut arca Siwa dari puncak Gunung Raksa itu Sejak kapankah tepatnya arca Siwa itu hilang? Belum ada kepastian kapan tepatnya Namun dipastikan bahwa kini hanya ada satu arca di Gunung Raksa Panaitan Yaitu Ganesa yang duduk menyendiri Menurut Andi Koharudin pada tahun 1975 arca Siwa itu masih ada di tempatnya Artinya sekitar kisaran tahun 80an arca Siwa itu hilang Tentu hal ini adalah sebuah peristiwa yang sangat disesalkan Meski sudah tertutup ruang diskusi Karena tentang hal itu tak ada satupun pihak yang dapat diminta pertahun jawaban Dengan hilangnya arca Siwa yang menurut peneliti bernilai tinggi dan unik itu Maka semakin sulit saja menelusuri jejak sejar era klasik Di ujung barat Pulau Jawa khususnya Umumnya sejarah tentang leluhur orang Sunda Karena kita telah kehilangan salah satu petunjuk penting Sayangnya lagi hingga kini kami belum menemukan dokumentasi patung Siwa yang hilang dari Gunung Raksa Sehingga kami merasa kesulitan untuk mendeskripsikannya Karena patung Siwa di Gunung Raksa dikabarkan berbeda dengan patung Siwa yang ditemukan di daerah Jawa lainnya Namun dengan adanya informasi bahwa dahulu di Gunung Raksa Selain adanya patung Ganesa ada patung Siwa Merupakan informasi penting terkait fungsi arca Ganesa di sana Yaitu bukan hanya sebagai penanda kewaspadaan Namun sebagai serana pemujaan dan simbol perlindungan Pada tahun 1811 John Joseph Stockdale menerbitkan sebuah buku The Island of Jawa Hasil penjelajahannya di Pulau Jawa selama hampir 40 tahun Yaitu sejak tahun 1760-an hingga 1800 Menerangkan pula tentang Pulau Penaitan atau Pulau Pangeran atau Prince Island Berikut ini ulasan lengkapnya Pulau Pangeran berdata rendah dan lingkarannya hanya sekitar 4 dia Namun pulau ini mempunyai dua bukit Satu di ujung timurnya dan yang lainnya agak sedikit ke selatan Bukit-bukit itu yang membuatnya terlihat pada jarak sedang Terutama bukit yang terletak di ujung timur Dan yang oleh para navigator disebut high hill atau bukit yang tinggi Sementara orang-orang Inggris menyebutnya high atau tombak Pada sisi barat daya terdapat batu karang Yang menurut peta menjorok 1,5 liga ke laut Dan berbahaya bagi kapal-kapal yang melalui celah di antara pulau ini dan Jawa Pulau ini ditutupi dengan pohon-pohon dan memberikan prospek yang baik bagi para pelaut yang lewat Pulau ini dihuni oleh orang Jawa yang bertahan hidup dengan menjadi nelayan Dengan adanya pulau pangeran di pintu masuk selat Sunda maka terbentuk dua jalur Jalur pertama terbentang antara pulau pangeran dan Jawa yang disebut behoden atau jalur aman Dan terutama dimanfaatkan oleh kapal-kapal yang harus melewati selat selama musim angin tenggara Agar bisa berlayar dekat dengan pantai Jawa Mereka harus segera berada di perairan dengan kedalaman penjangkaran Dan tidak berada dalam bahaya untuk terseret ke laut lagi oleh arus Yang pada waktu itu di tahun tersebut bertiup sangat keluar selat menuju ke arah barat Jalur lain yang disebut oleh para pelaut sebagai Head Growth Guard Atau terusan besar yang kadang-kadang juga berfungsi sebagai pintu masuk ke selat selama musim angin tenggara Tetapi untuk melewatinya terdapat kesulitan besar Karena setelah terus berjuang mengatasi angin tenggara Juga harus mengatasi arus yang mungkin terkena dampaknya Tidak jarang diperlukan 5 atau 6 minggu untuk menempuh jaraknya Yang di musim angin barat seringkali harus berlayar 2 kali lebih lama waktunya Dari peparan Stockdale tersebut Digambarkan bagaimana potensial dan strategisnya pulau penaitan di masa lalu Sebuah aset yang semestinya benar-benar dirawat dan dijaga Karena tidak hanya menyimpan potensi alam Namun juga menyimpan bukti kesejarahan era klasik Meski kini hanya tinggal Arca Ganesa dalam kesendiriannya di puncak Gunung Raksa Dengan hilangnya Arca Siwa di Panaitan yang entah sejak kapan Menandakan bahwa wilayah itu daerah yang rawan pencurian Sekitar tahun 90-an terdengar kabar bahwa di perairan antara ujung kulon dan pulau Panaitan Telah terjadi penjarahan harta karun bawah laut Yang salah satunya jenis balokan timah Namun kabar itu kemudian menjadi sepi dan lenyap dari pengetahuan publik Kabar tentang banyaknya harta karun di dasar laut perairan ujung kulon itu Kiranya cukup logis Hal itu terkait dengan kapal-kapal laut Belanda dan Jepang Yang konon mengangkut logam mulia hasil rampasan Yang akan dibawa ke negeri mereka Namun banyak kapal yang karam di dasar samudera Ketika melintasi wilayah perairan itu Yang menurut Stockdale jalur yang sangat berbahaya Keberadaan harta karun tersebut Konon berkaitan pula dengan harta rampasan Yang dilakukan oleh General Yamashita Yang bertugas mengumpulkan harta rampasan dari negara jajahan Berupa emas murni untuk dibawa ke Jepang Namun sejak tahun 1943 Harta rampasan tak bisa dikirim ke Jepang Penyebabnya armada Jepang sudah kalah di lautan Mereka tak punya lagi cukup kapal perang Atau pesawat tempur guna mengawal kapal-kapal emas tersebut ke Jepang Pesawat tempur sekutu dan kapal selamnya Siap mengkaramkan kapal Jepang yang lewat Itulah barangkali alasan mengapa diceritakan Bahwa banyak kapal pembawa emas yang tenggelam di perairan ujung kulon Karena selain dihancurkan oleh kapal selam sekutu Juga dipengaruhi oleh ekstrimnya jalur perairan di antara ujung kulon Dan pulau peraitan Sebagaimana digambarkan oleh Stockdale Itulah cerita singkat Tentang asal-muasal banyaknya harta karun di ujung kulon Khusus di Pana Itan Namun hingga sekarang Berita tentang harta karun tersebut tidak pernah terdengar lagi Bila hal itu benar adanya Sebaiknya negara segera bersikap Untuk menyelamatkan dari tangan-tangan penjara dan pencuri Karena perburuan harta karun Terutama emas yang masih hitam Hingga kini masih berlanjut Bila benar adanya harta tersebut di dasar laut ujung kulon Setidaknya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih besar lagi Yaitu untuk mesejahterakan kehidupan masyarakat sekitar ujung kulon khususnya Dan paneglang umumnya Yang masih tertinggal dalam pembangunan dan infrastruktur Kiranya demikian sekelumit sejarah tentang pulau Pana Itan di ujung kulon Semoga tayangan ini bermanfaat Dan menambah wawasan Anda semua Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton